Ayo nakama, Boruto 2 Blue Vortex is Back Nah era ini zaman dimana sang karakter utama menjadi wilayah benar-benar fenomenal Boruto itu malah lebih condong kejenisannya itu dalam ceritakan sesuatu seperti Minato nih Bahkan siapa sangka era di menara sehingga bisa se-overpower ini Nah sejak awal mungkin Minato pun juga paham bahwa apa yang menjadi konsep dasar perputaran rotasi rasingan itu juga sama dengan bumi Namun Minato hanya melihat yang terdekat kala itu dan itu dari bom biju Tapi cucunya sendiri yang sekarang menjadi vilain kelas kakau itu malah bisa menyempurnakan tenis sang kakek lebih masif lagi Bukan sekedar kombinasi macam Rasen Surigen atau Chodama Rasingan Tetapi ini adalah sebuah planet Rasingan rotasi planet Berapa waktu ke belakang nama Boruto itu muncul embel-embel baru seperti King Boruto Muncul lagi God of Killer Nah apakah dengan perubahan kejadian dan aksi baru ini dia akan punya gelar baru di mata para fan sendiri Boruto God of Rasingan Hmm menarik ini Kita harus menelisih kenapa dia akan seistimewa itu nih Dan kenapa predisi Kasin Koji serta Sasuke itu terlibat dalam penciptaan jutsu baru Uzuiko ini Lainnya ketika kakak si Yamato membantu Naruto menguasai Rasen Surigen Oke jika kalian penasaran teman-teman sudah berada di video yang tepat nih Karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut Nah biar gak salah persepsi silahkan simpak sampai akhir ya Jangan lupa like komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini kedepannya Nah jika sudah terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan Gini setelah kemunculan Boruto yang juga bersama dengan sang katak pengintai kemarin itu Kita pasti secara alam bahasa dan pun langsung mempersepsikan Jika Boruto Sasuke Kasin Koji ini sudah pernah bertemu Itulah kenapa ini akan rat kaitannya dengan Rasingan Boruto sendiri Dari imajinasi kita semuanya bahwa ada momen ketikaan Sasuke atau bahkan Boruto terluka itu Dan seseorang mengejarnya Bisa aja dimohon itulah mereka kedatangan Kasin Koji yang melindungi mereka Nah Kasin Koji juga sudah tahu apa yang terjadi Serta Sasuke Boruto melihat sendiri bahwa Koji ini adalah orang yang mengalami rencana Isshiki Itu artinya Kasin Koji bukanlah orang jahat Karena itu mereka akhirnya berteman karena juga satu tujuannya Menarik loh teman-teman Betulah super kerennya mereka jika muncul syaraf bersamaan kan Tiga orang luar biasa dengan penampilan identik dengan jubah hitam itu Wow that's really awesome Sekarang kita coba telah lebih jauh lagi nih Setelah Boruto ini menguasai Rasingan jenis baru Yang membuat Kot sendiri itu kabur tak berkutik Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Kasin Koji? Nah kita punya hipotis yang menarik soal ini nih Berdasarkan apa yang terjadi dengan penciptaan Rasen Suriken dahulu Kala itu ada kerjasama epic teman-teman Antara dua orang senior Kakashi serta Yamato Mereka punya ide bahwa Naruto itu harus mengkombinasikan Rasingannya Dengan elemen angin top lanjut Sehingga Rasingan tersebut bisa digunakan dengan jarak jauh Ataupun dilempar Dan lebih mematikan daripada Rasingan-Rasingan sebelumnya Proses pelatihan di ayat terjun itu membuat Yamato dan Kakashi Terus mendorong Naruto hingga akhirnya ia bisa menciptakan teknik tersebut Tapi yang perlu digarisbawai disini Jika tanpa Kakashi Yamato Rasen Suriken tak pernah ada teman-teman Ini relevan dengan hipotesa sekarang Kita cukup yakin bahwa baik Sasuke maupun Kasin Koji itu akan bekerja sama nih Ingat loh ya orang ini dianggap Konohamaru Rasingannya itu spesial Dan Naruto sadar bahwa gaya bertarung Kasin Koji itu mengingatkan seseorang Tahu siapa? Ya jelas Erosanin Sang Guru Jiraya Kasin Koji yang juga pengguna elemen angin pula sehingga bisa menciptakan Rasingan Dia tahu betul nih bahwa kemampuan dasar Borutulu dan apa yang dia miliki Bisa membuat Rasingan yang lebih menakjubkan dari ini Konsep Rasingan yang jauh lebih hebat dari yang pernah ada Dan siapapun yang akan terkena Rasingan itu tak akan bisa menyentuh maupun melukai Boruto Tetapi mereka akan mengalami kondisi fatal dan semi permanen karenanya Nah itulah kenapa entah karena ide Kasin Koji atau bahkan Sasuke Namanya adalah Uzu Hiko yang tercipta Tapi menurut kita pribadi pula bahwa Uzu Hiko sendiri atau Rasingan rotasi planet itu mungkin juga didasari Karena Boruto teringat mulut Liar Code yang sosok animo menghancurkan konohan dunia Shinobi bahkan planet ini Dan ternyata itu benar-benar didasari dalam chapter ketiganya loh teman-teman Dia bahkan mengatakan dengan sangat jelas seperti ini Aku cukup terkejut kau bisa berdiri dari teknik ini Code yang hanya berpikir dan menatapnya itu dengan serius lalu menyadari sesuatu Apa ini? Bukankah ini rotasi? Lalu tiba-tiba Code yang kesakitan di tubuhnya itu dan dia tergeletak ke arah serangan Boruto itu Sialan apa yang kau lakukan Boruto? Dia hanya merespon seperti ini Rasakanlah dengan sangat baik Pikirkan bahwa ini adalah serangan kembali dari planet yang coba kau ingin hancurkan Kau hanya bingung nih Planet katawo? Boruto kemudian melanjutkannya Cakra dari planet Rasingan yang menyerap pada rotasinya Itulah Uzu Hiko Dan sekarang kekuatannya mengadil melalui tubuhmu itu tidak akan pernah hilang Ini seperti planet yang tidak bisa berhenti pada rotasinya Menarik loh makna dari Uzu Hiko sendiri Itu berarti memang semacam rotasi planet yang mengelilingi bintang nih Dan secara logika pun planet yang berotasi atau lewat kanan atau kiri akan tetap berputar pada porosnya Makanya dikatakan sebagai bintangnya disini adalah Boruto Dan makanya jika terkena Uzu Hiko Code tak akan bisa menyentuh atau menyerang Boruto sendiri Karena bisa dibilang Cakra Rasingan yang menyerang Code juga merupakan cakra yang setara planet dan Boruto tersebut sebagai intinya Hmm bukan-bukan itu sungguh luar biasa Bahkan nih Boruto itu masih mengatakan seperti ini Kerusakan itu akan berlangsung semi permanen Sebelum rotasi planet ini akan berakhir God Hidupmu akan segera berakhir Lihatlah itu dia migrar sepertinya kan Bagaimana God menyenangkan bukan Lalu dia amruk nih Dan Boruto yang dihadapannya sambil melihat berkata lagi Namun jika aku benar-benar secara sempurna melepaskan Uzu Hiko ini Ceritanya akan berbeda Kau akan segera menunggu kematianmu dalam kesunian ini Atau kau bisa serahkan ekor sepuluh kepadaku untuk terus bertahan hidul Meskipun kau ini bodoh Code Coba pikirkan dengan seksama tentangnya dan putuskanlah sekarang juga Nah Code yang begitu ketakutan lalu berkeringat dingin tuh Salah satunya ini jelas disebabkan dari Uzu Hiko Rasingan tadi Bahkan ya demon yang menyadari itu dia merasakan sesuatu Guncangan yang terasa ini apakah karena Boruto? Ini bukan di tanah Tetapi itulah planet yang merasakannya Ini adalah gerakan menggunakan rotasi planet Gila nih demon aja malah membengar teknik Boruto dibandingkan Eida kan Dan disini Eida kemudian bertanya Planet katamu? Maksudmu itu adalah rotasi planet? Lalu demon membalasnya Ya aku telah melihatnya dan ini akan jadi sesuatu yang menarik Konsep kedepan sementara Tata Surya itu malah serasa rame di era Boruto nanti Dan kita tahu kan Boruto itu telah memulainya dengan teknik yang bersebar pada bumi Dan seperti yang sempat kita bahas kemarin Bahwa bumi ini sebenarnya berkekeistimewaannya tersendiri Bisa dibilang setiranya ada tiga hal yang membuat bumi ini memang mengesankan dan layak dijadikan tempat mendapatkan kekuatan Referensi maupun melakukan sesuatu Dengan ini apakah mungkin ya nama baru itu akan tersemat padanya God of Racing Rotation of Earth Hmm Boruto Tsuzuki memang menarik dari sini Nah apapun itu yang jelas kami rasa Orang-orang yang berperan membuat Boruto mendapatkan teknik itu sangatlah luar biasa Akan cepat atau lambat mereka pun juga akan ditampilkan kembali Ya tahu kan siapa itu? Kasin Koji adalah salah satunya dan serta guru besarnya Uchiha Sasuke So gimana menurut teman-teman sendiri Dan itu adalah sebuah era dimana Saints itu benar-benar menjadi referensi di era ini Tetapi dikemas sangat mengesankan di era Timeskip to Blue Vortexnya Jadi itulah tadi petisnya kita Real God of Racing Gun Generasi baru era Racing Gun adalah kekuatan planet Dan itu bersumber pada bumi Nah jika ada yang ditanyakan silahkan Feel free ya Tulis di kolom komentar di bawah ini Oke Thanks a lot teman-teman Telah menonton video ini And we'll be come back again Sub indo by broth3rmax